Pemerintah Kecamatan Denpasar Barat menggelar penyuluhan HIV AIDS dan narkoba di SMK 2 Denpasar pagi tadi. Penyuluhan HIV AIDS dan narkoba bekerjasama dengan Komisi Penanggulangan AIDS dan BNN Kota Denpasar. Camat Denpasar Barat Ida Bagus Joni Ariwibawa mengatakan kegiatan penyuluhan HIV AIDS dan narkoba kepada siswa sekolah merupakan program pemerintah Kota Denpasar yang dilaksanakan masing-masing kecamatan. Penyuluhan ini dilaksanakan karena pemerintah sadar bahwa penyakit HIV AIDS dan narkoba sangat berbahaya bagi generasi muda bisa berakibat pada kehilangan masa depan atau menjadi lost generation. Dikatakan Ida Bagus Joni Ariwibawa dengan sosialisasi, siswa sejak awal mengetahui dan lebih paham bahaya dari HIV AIDS dan narkoba. Berikut bagaimana cara mencegahnya, salah satunya dengan penggaulan yang sehat serta melakukan kegiatan yang positif. Dari sosialisasi HIV AIDS dan narkoba diharapkan, para siswa sekolah dapat menyebarkan luaskan informasinya kepada keluarga, sahabat, dan rekan-rekannya yang lain agar terbangun pemahaman yang sama untuk menghindarkan bahaya dari narkoba dan HIV AIDS. Kita lakukan kegiatan sosialisasi penyebaran penyakit HIV AIDS kepada generasi muda yang kami laksanakan di Denpasar Barat ini ke sekolah-sekolah. Salah satunya adalah sekolah SMK Pegri 2 Denpasar ini. Jadi memang kegiatan ini secara rutin sudah kami laksanakan setiap tahun. Kemudian juga desa dan kelurahan juga sudah melaksanakannya karena kami sadar bahwa HIV AIDS maupun penyebaran narkoba ini sangat berbahaya. Khususnya bagi generasi muda karena bisa berakibat kepada generasi muda kita kehilangan masa depan, kehilangan generasi muda kita, lost generation. Dan oleh karena itu maka pemerintah Kota Denpasar sangat perhatian sekali kepada masa depan daripada generasi muda ini. Sementara itu Kepala SMK Pegri 2 Denpasar Wayan Ginastra mengatakan mengapresiasi positif penyuluan HIV AIDS dan narkoba digelar di SMK Pegri 2 Denpasar. Penyuluan HIV AIDS dan narkoba menjadikan para siswa menjadi lebih siap dalam menghadapi pergaulan yang akan datang sehingga bisa terhindar dari pergaulan negatif dapat menjerumuskan mereka ke hal-hal yang negatif. Wayan Ginastra berharap penyuluan bisa digelar secara rutin setiap tahunnya. Dari SMK Pegri 2 menyambut baik kegiatan ini karena kami disini kebanyakan generasi muda yang mungkin akan mempersiapkan dirinya untuk lebih dewasa. Gantinya sebelumnya kita harus bekali sehingga nanti dia menjadi meningkat lebih dewasa dia siap menghadapi pergaulan yang akan datang. Kami sangat berharap program ini berkelanjutan karena di SMK yang mungkin murid-murid sudah mulai dewasa. Wajan Ginastra menambahkan selain penyuluan, di sekolah juga telah dibentuk kelompok siswa peduli AIDS dan narkoba. KAISPAN ini telah dilatih khusus oleh pemerintah Kota Denpasar tentang narkoba dan HIV AIDS. Berikut cara menyebar luaskan informasinya kepada siswa sekolah. Penyuluan HIV AIDS dan narkoba dibawakan oleh Kepala BNN Denpasar, Suwahyu, dan Adi dari Komisi Penanggulangan AIDS Kota Denpasar.